Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Dragon Ball Online Generations Oke teman-teman, jadi di video kali ini, gue udah sedikit leveling ya kalo kalian level gue disini nih Gue level 41 dan gue udah mengerti paling gak sedikit lah ya Sedikit sih, sedikit banget, bener-bener sedikit banget, gue leveling ini cepet banget, cuman sekitar Mungkin 3 jam kalo dihitung-hitung totalnya ya, 3 jam udah sampe level 41 gitu Jadi sebenernya naikin levelnya gak susah sih, dia kalo gak salah maksimalnya 500 ya Jadi, eh sebenernya masih jauh sih, perjalanan gue masih jauh gitu kan, gue 10%nya belum ada gitu Tapi bukan itu yang mau gue bahas, gue pengen bahas tentang Kayoken teman-teman ya Jadi gue pengen nge-share kepada kalian gimana cara ngedapetin Kayoken ya Dan setau gue, Kayoken ini kalian gak perlu level kayaknya ya, karena gue kayaknya ngedapetin pas level 20 dah Gue level 20 dapet Kayoken teman-teman nih, gue coba ya Kalo kalian liat tuh pas gue pencet G, G tuh buat transformasi Kalo ada Kayoken disitu, nih ya Kayoken Kayoken G, G gak? Dan Kayoken ini nge-boost damage teman-teman ya Ntar kita coba deh By the way nih, baru di rework kalo gak salah Kayokennya Dia tuh di rework jadi ada kayak mastery-mastery nya gitu teman-teman Tapi itu nanti aja lah ya, kalo misalkan gue udah mulai mengerti lah baru gue bahas ya Untuk sekarang Itu kayaknya gue bahas gimana cara dapetinnya dulu loh Paling gampang itu dulu teman-teman ya Oke, jadi pertama kali Gue gak tau level berapa Kayaknya Biar aman 20 lah ya Kalian level 20 lah Soalnya gue dapetnya sekitar level segitu ya teman-teman Tapi ada juga yang gue liat level 15 nya udah dapet gitu ya Jadi kalian Cara pertama kalian reset dulu Reset Reset, kalian mati Pergi ke Otherworld Go to Otherworld teman-teman ya Oke cuy Kita sampe di Otherworld ya Kalo kalian disampai Otherworld Kalian langsung aja ketemu Kingkai Ya Sama kayak di anime nya sih Jadi Goku untuk ngedapetin Kaioken Dia harus belajar sama Kingkai ya Sama Kaiosama Jadi kalian mesti ngikutin ini nih Uler ya Jalan uler oke Ikutin jalan uler lurus aja ke depan tuh Sampai kalian ketemu pulau nya planet Kai situ ya Ketemu planetnya Kingkai ya Kalian pergi aja kesana oke Nah udah cuy Kalo kalian udah sampe Udah kalian tinggal ngomong sama Kingkai Kalian bakal bisa dapet ya Karena waktu itu gue dapetin Kaioken Gue gak pake fastcam Jadi ya ini gue udah cuplikan ya teman-teman Kalian bisa liat oke Kayak begini nih Oke jadi kita ngomong ke Kingkai dulu nih Terus suruh nyari bubble sekarang kan Pencet V bisa liat Power 1 server Oh kalo pake scouter oke oke Kita ikutin dia dulu deh ya Gue gak tau dimana soalnya bubble nih guys Kita coba tuh kita ikutin dia dulu nih Gak tau dimana gue bubble Bubble apa lagi gue gak ngerti anjir Gue nonton dragone belum sampe sini tolong Tolong gue gak tau jadi dimana ya Ini cara untuk ngeunlock Kaioken nih teman-teman ya Semoga aja kita bisa langsung dapetin Kaioken ya Gege sih kalo level 27 bisa dapet Kaioken Gue baru level 27 soalnya Coba kita nyanyi ini nih Where bubbles Gue mau tes ya sini-sini Oke ya udah dikasal deh Sekarang dikasih tau sama siapa nih Azrul ya Azrul Azrul handsome buset namanya Azrul ganteng ya Azrul si ganteng Oke GGWP Gue ikutin aja dah ayo Ikuzo Kita unlock Kaioken coy Di atas Mati lagi ntar Ntar gue mati tolong Jangan berantem Kenapa kalian berantem ya Aduh tolong Dimana sih Oh ini Bubble Monyet dia dong Ternyata bubble tuh Monyet coy Oke siap Oh You unlock new skin Kaioken oke Unlock new stage Wih Kita bisa ngomong lagi Suruh ngomong lagi Kita disuruh lagi Ngomong ke King Kai lagi Coba 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 Oke coba ngomong lagi King Kai ya King Kai Waduh kita mesti Master Kaioken dulu coy Ini gimana Pake Kaiokennya Oh oke Ternyata di skill ya Di Di customize Lalu kalian ke skill Ada Kaioken coy Kita pasang ke satu Oke Mahantap jiwa Ada mastery nya coy Gimana mastery nya nih When it use Boost up your power Until the turn of your health Runs out Oke 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 Tinggal naikin level doang Berarti ya Kita coba oke Kaioken Waduh Oke kalo kalian pake Kaioken Darah kalian berkurang terus coy GG Oke Lanjut Nah jadi dapetin bubbles nya disitu Temen temen ya Dapetin bubbles nya tau lah ya Disitu ya Tempat pertama tadi Tapi kalian ke belakang sedikit Di tower yang sebelah kanan ya Kalian akan ketemu Bubble disitu Kalo kalian udah ngomong Kalian akan langsung dapet Kaioken ya Kalian tinggal Kalian equip aja Kalian tinggal ke Pro Kesini kalo gak salah Kekustomize Lalu kalian ke skill Lalu kalian ke Transformation Disini ada Kaioken ya Nah ini ada Kaioken temen temen Kalo kalian klik Nah ini ada mastery bar nya nih Nah ini Ini yang Ini yang rada sulit temen temen Karena gue gak tau maksimal level nya berapa ya Ini ada level level nya coy Kalo kalian perhatiin Dan setiap level Dia punya efek efek nya Ini sebenernya Kalo kalian pake Kaioken Itu kalian darahnya berkurang terus coy Tapi ini karena gue udah level 1 Dia punya efek Jadi Berkurangnya tuh Dikurangi sebesar 25% gitu ya Jadi Gue gak tau apakah mungkin Kalo udah levelnya mentok gitu Dia gak bakal ngurang sama sekali Atau gimana gitu Gue gak tau ya Jadi seperti yang kalian tau Kalo Kaioken tuh Pasti dia ngeboost damage ya Nih kalo kalian baca ya Ngeboost power Sampai kita Sampai kita matiin lagi coy Tapi Ya darah kita abis gitu ya Darah kita abis gitu Pelan-pelan ya Jadi ini OP sih Kalo misalkan Pas mentok level ya Itu Drain reduction nya 100% Itu pasti OP banget sih Ya gitu doang sih Sekarang kita langsung coba aja ya temen-temen Kita coba disini aja temen-temen ya Oh iya Kalo kalian mau balik Ini kan Kita kan sekarang mati nih Kita istilahnya mati gitu Kalo di dunia Dragon Ball Kalian mati Go to other world tuh Kita udah mati ya Kalo kalian perhatiin tuh Di atas kepala gue Ada kayak Ada hello gitu Kalo kalian mau balik lagi Kalian tinggal ngomong aja Kesana nanti disitu ada Siapa namanya Gue lupa dah Ya pokoknya kalian ngomong lah Ada NPC yang gede banget gitu Kalian ngomong aja Atau kalian ngomong ke Fortune Teller Baba ya Disitu ada Fortune Teller Baba Kalian bisa dibalikin Ke dunia awal kalian Atau Kalian bisa pencet M Lalu kalian travel Langsung ke Earth Science Saga Temen-temen ya Oke untuk sekarang Kita coba aja temen-temen ya Untuk Kak Yoken ini kayak gimana sih Apakah OP apa enggak Kita coba ya Dan oh iya temen-temen Untuk levelnya Cara naikin levelnya gampang sih Kalian tinggal pake Terus kalian pukul NPC aja Atau pukul orang ya Waduh gitu doang Gue dikasih tau sama orang Kayak gitu doang ya caranya ya Cara paling gampang Untuk naikin level Kayoken gitu Kalian Lawan NPC Itu paling gampang sih Oke ini gue lawan Big Quick Demon nih Mana disitu ya Oke Dan gue juga udah beli ini coy Udah beli scooter ya Ternyata scooter disini Nggak cuma buat aksesoris coy Disini scooter dipake Untuk ngeliat Jumlah kekuatan orang tuh ya Kita bisa liat Jumlah kekuatan dia nih Jumlah kekuatan dia tuh 77.000 Ini orang ya Tuh Player 77.000 tuh Dia lebih gede daripada gue coy Kekuatannya gila sih Lalu disitu 60.000 Gitu temen-temen ya Lumayan sih Lumayan mantep coy Jadi nggak cuma sekedar Aksesoris gitu Gue demen sih Oke Kita akan coba langsung aja Ini kalau gue bertarung Tanpa menggunakan Kayoken temen-temen ya Kita naikin dulu Eh tunggu Kayaknya gue punya Skill-skill baru deh Bentar ya Oh my God Ya kayak gitu loh temen-temen ya Toxic coy Parah Toxicnya juga disini parah gitu kan Tapi Tapi untungnya kita mati Nggak kenapa-napa sih Nggak ngurang apa-apa ya Oke gue coba Kita lawan disini Tanpa pake kayoken temen-temen ya Ini gue pake yang biasa aja Langsung aja Let's go Ini gue sekarang pake full Kamehame ya temen-temen Kamehame Gigi Nih gue udah ngerti nih Kombo nya temen-temen nih Buset Gila gak temen-temen Gue udah ngerti kombo nya coy Nggak boleh lu Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh ngapa-ngapain Mati aja mau gue sini ya Ini gue gak pake Gak pake kayoken temen-temen Kalian lihat tuh ya Gue hampir 40 hit tuh Damage nya cuma 500an doang coy ya Abis ini kita coba pake kayoken oke Gila sumpah enak banget sih Combat nya enak banget temen-temen Smooth sih Walaupun ini sekarang ngelake-ngelake nya gue Nggak tau internet gue ngelake kayaknya Oh my god Aduh gue kena dong Oh mantap loh Gue grapple ya Mampus loh Kamehame Gigi gue demen banget sumpah Combat nya Dragon Ball tuh enak banget coy Nggak main di Di PS2 Nggak main di PS3 Nggak main di Roblox ya Combat nya asik anjir Gila combat nya enak banget coy Emang kalian kalau pertama kali Kalian pasti bingung si combat nya Tapi karena gue udah mulai sedikit mengerti Jadi Jadi rada asik gitu Nih mampus gue nih Mati nih gue Nggak nggak aman-aman Oke Satu hit gue 20 doang temen-temen ya Kalau kalian perhatiin tadi Satu hit itu 20 coy Jadi Kalau pake kayak oke Nanti kita coba liat berapa ya Aduh anjir Aduh Apa nih Raja Iblis kematian nih Meliodas kah gue lawan Em Kamehameha Anjir gue kena dong Gila sakit banget co Nggak kena Easy oke ya Jadi satu hit kayaknya 20 temen-temen Kita coba deh ya Kita coba oke Disini aja deh Disini kayaknya ada deh Nah nih nih Big Demon Coba satu hit berapa ya 13 tuh Bahkan gue satu hit 13 ke dia ya Sekarang kita coba pake Kayoken oke Coba Aduh 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 mati gue Ninggal Kita coba lagi Kita coba lagi oke Kita coba lagi Tadi satu hit Kalau misalkan kita Nggak pake Kayoken Itu 13 Mana tuh Demon Disini tadi ya Disini kan Demon ya Ah disini ya Kita coba pake Kayoken Kayoken ya Kita pake Kayoken Pukul satu hit 17 Not bad Naiknya Naiknya 4 temen-temen Not bad ya Mati loh Gue pake Kayoken loh Kayoken Aduh aduh Ini ntar Kayokennya Kayanya bisa kali 20 gitu temen-temen Kayak Goku ya Cuman gue nggak tau sih Itu kayaknya nanti deh Pas udah Udah advance kali ya Mastery levelnya kali ya Aduh 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 Ini kalian naikin levelnya Cuman caranya begini Temen-temen Cara naikin levelnya ya Kalian pake Udah kalian pake Buat pukul-pukul NPC kayak gini Wajir Wah ini terlalu kuat sih Big Demon Gue nggak kuat kayaknya dah Mati gue nih Aduh Aduh Nggak kuat dong Mati sih gue nih Aduh Aduh Gitu loh sih temen-temen Untuk video kita kali ini ya Gue pengen ngajarin ke kalian Dimana Cara Menggunakan Kayoken gitu Cara mendapatkan Kayoken ya Dimana kalian harus ngomong ke Kingkai Terus Cari Bubble Nah ini Bubble disini nih Gue kasih liat deh Gue kasih liat lagi dah nih Bubble disini nih Kalau dari pintu masuk Kalian lurus aja ke kanan Tuh disitu tuh ya Tuh disitu tuh Bubble disini nih Nah kalau kalian mau balik lagi Ke dunia asal kalian Tapi nggak punya Halonya Ini kan kalau kita Pakai cara kayak gini Travel Dia masih punya Tanda halonya temen-temen Di atas kepalanya ya Kalau kalian nggak mau Kalian tinggal ngomong ke dia doang Kelar Gitu doang temen-temen Easy banget gak sih Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Kayaknya Ini double upload gue Untuk hari ini Oke Dan nanti kita akan live Untuk Main Bloxburg Buat kalian yang pengen Main Bloxburg Siap-siap Nanti kita akan live temen-temen ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian Supaya channel ini semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax